Elkan Bagot sudah menjalani debutnya di Bristol Rovers, pemain asal Indonesia itu siap memulai petualangan baru bersama Bristol Rovers. Dengan kompetisi yang masih menisakan 16 laga lagi, sejatinya bisa dimaksimalkan oleh Elkan Bagot untuk terus mendapatkan menit bermain. Kepercayaan dari pelatih adalah tujuan utamanya, sebab sebelumnya Elkan Bagot kurang mendapatkan kepercayaan di It's Witch Town, dengan begitu minimia kesempatan bermain. Bahkan, Elkan Bagot harus lebih banyak bermain di tim U23 It's Witch Town, padahal Elkan Bagot menampilkan performa meyakinkan mana kala diberikan kesempatan bermain. Akan tetapi di balik kedatangan Elkan Bagot ke Bristol Rovers, ada kisah menarik dipaparkan oleh pelatih Bristol Rovers, menyoal kenapa dia begitu menginginkan Elkan Bagot. Pastinya ada kualitas yang bagus dimiliki oleh Elkan Bagot, sehingga membuat sang pelatih begitu menginginkannya. Bahkan, dia sudah menghubungi kiaran McKenna sama manager It's Witch Town sejak jauh-jauh hari. Memang benar, Elkan Bagot punya kualitas yang sangat bagus apabila di tangan pelatih yang tepat. Terlebih lagi, dia punya kemampuan mencetak gol juga, walaupun dia pemain yang berposisi sebagai back. Kembali meningatkan pada saat periode menakjubkan Elkan Bagot, bagaimana pada saat itu dia mencetak gol dengan sundulan. Bukan hanya sekali, tetapi Elkan Bagot mencetak gol sampai tiga kali melalui sundulan. Hal tersebut terjadi, saat Elkan Bagot berseragam Gillingham, dan hal itu pun terjadi saat dalam masa peminjaman Elkan Bagot. Bahkan, lebih menariknya lagi, Elkan Bagot jadi pemain tersubur dan mengalahkan striker Gillingham saat itu. Maka sebutan sebagai back rasa striker pun melekat pada Elkan Bagot, bisa jadi kemampuan Bagot inilah yang membuat pelatih Bristol Rovers kepincut dengannya. Melihat ranah kompetisi kasta ketiga yang dijalani Elkan Bagot saat ini, tampaknya ini akan jadi panggung lagi baginya. Ditambah dengan pelatih yang lebih percaya kepadanya, maka akan semakin besar peluang Elkan Bagot untuk memperlihatkan kualitasnya. Terima kasih telah menonton!